Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah akan menggelar sidang perdana gugatan wanprestasi yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Saki Biru terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 sekaligus oleh kota Solo Gibran Raka Bumeng Raka. Melalui kuasa hukumnya, Almas Saki Biru mengaku siap dan akan hadir dalam sidang perdana hari ini. Sidang akan dipimpin oleh tiga hakim dengan Ketua Majelis Sri Kuncoro, anggota 1 Mahaputra dan anggota 2 Nurhayati Nasution. Kuasa hukum Almas menyatakan pembuktian akan dilakukan saat sidang dimulai. Pihak Almas pun mengaku tak mempermasalahkan adanya pihak yang mempertanyakan gugatan tersebut. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan koresponden Metro TV Arief Norianto dari Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Langsung saja kita sapa Arief agenda sidang siang hari ini. Baik, selamat pagi Naila. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Surakarta, di mana pada hari ini pada pukul 10 nanti akan dijadwalkan sidang perdana, yakni dari gugatan Almas Saki Biru kepada calon wakil presiden dari nomor urut 2 Ibran Raka Bumeng Raka. Adapun, agenda pada hari ini sidang ini adalah mediasi. Dan nampak di belakang saya pada pagi ini pengamanan dari kepolisian maupun dari TNI sudah ada sejak pukul 8 pagi tadi. Mereka mengamankan lokasi untuk pengamanan dari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekiranya ada puluhan dari petugas kepolisian. Nah, perlu diketahui juga bahwa saat nanti persidangan ini akan dipimpin dengan ketua majelis sidang, yakni Seri Kuncoro, kemudian dengan anggota 1 Mahaputra, dan anggota 2 Nurhayati Nasution. Demikian Naila. Ya, Arief bisa ada jelaskan kembali apa latar belakang gugatan yang diajukan Almas Saki Biru ini terhadap Gibran? Ya, Naila. Jadi alasan Almas Saki Biru ini, dia mengajukan gugatan ini karena Gibran Raka Bumeng Raka ini dianggap tidak ada intikat baik atau pengucapan terima kasih kepada Almas yang Gibran, dianggap tidak memiliki intikat baik, dan dia digugat Rp10 juta untuk bisa diberikan atau disumbangkan kepada Panti Aswan. Nah, ini latar belakangnya karena Almas sendiri waktu itu adalah yang menggugat batasan usia, ya, ini di Mahkamah Konstitusi, yaitu pada waktu itu adalah batasan usia calon presiden maupun wakil presiden adalah 40 tahun, sedangkan Mas Gibran Raka Bumeng Raka ini adalah belum mencapai usia 40 tahun. Nah, waktu itu Almas Saki Biru, pertama kuasa hukumnya, melakukan gugatan dan akhirnya dikabulkan. Nah, ini. Akhirnya, namun pada perjalanannya, akhirnya dari Almas Saki Biru dan melalui kuasa hukumnya, yakni Mas Arief Saudi, mereka menyatakan bahwa Kibran Raka Bumeng Raka ini tidak berterima kasih kepada mereka. Demikian, Naila. Baik, jadi karena gugatan tidak dikabulkan, pihak Almas dan juga kuasa hukumnya menuntut ya, seperti menginginkan ucapan terima kasih begitu ya dari pihak Kibran. Baik, terima kasih. Arief Nuryanto dari Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.